Abah katanya, wahai istriku, kamu adalah istriku yang kedua, istriku pertama adalah masjid, kamu jangan melalang aku untuk ketidaku masjidku, sampai seperti itu, akhirnya istriku, ibu saya tidak berani bicara apa-apa tentang masjid, kecintaan kepada masjid yang membuat beliau meninggalkan di dalam masjid, dan di mehrab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam salah satu episode kemarin kita sempat mendengarkan kisah bagaimana proses ayah bisa mengakhiri hidup dengan sangat indah sekali, yang menjadi impian dari mungkin banyak orang, apalagi kita sebagai umat muslim. Tapi pastinya hal ini Allah selalu menyampaikan kepada kita bahwa ada sebab dari itu semua, pasti ada sesuatu, apa yang mungkin menurut Habib sendiri, apa yang kira-kira menjadi sebab dari adanya kesempatan luar biasa ini? Ya, saya ingat mengatakan bahwa Mbak Yuscharul Mar'umma Amman Ahab, manusia akan dipanggirkan kepada siapa yang dia cintai, atau apa yang dia cintai. Ayah saya ini amat sangat cinta dengan masjid. Beliau walaupun sebelum jadi imam, beliau sudah bersama masjid terluar biasa. Dan kebetulan masjid As-Saggah yang ada di Solo ini, pandirinya adalah Habib Abu Bakar Muhammad, masjid As-Saggah dari Gersik, yang dimakamkan di Gersik. Beliau adalah guru ayah saya, taat dan hormat betul dengan guru ini. Yang mengantar ayah saya menuju ke mihrab itu, menjadi imam, adalah Habib Abu Bakar Gersik. Sama-sama juga As-Saggahnya juga, dan satu rumput, satu datuk. Sumpah Allah, ayah ini beliau imam dan tidak pernah meninggalkan sama sekali tugas imam ini, walaupun dalam keadaan sakit. Kecuali kalau sudah tidak bisa berdiri, baru beliau mengatakan mewakilkan kepada yang lain. Tapi kalau masih bisa jalan, atau bisa naik bicak, kerangkan, walaupun dalam keadaan sakit. Mohon maaf, ini sholat lima waktu? Lima waktu. Oh iya. Tidak pernah, tidak pernah tinggal. Oke. Lima waktu di masjid, karena beliau jadi imam dan beliau sakit, bertetap, bagaimana caranya masjid? Iya. Pernah terjadi waktu itu, beliau tidak bisa beranggap. Iya. Di waktu sholat subuh. Iya. Saya diperintah sama beliau. Itu saya posisi sudah SMP. Pergi, wahai anakku, ke masjid. Kamu lihat tadi masjid di mana. Kamu pimpin ini. Biasanya saya dikasih juga sama ayah itu mau pimpin wiridnya. Ah, baik. Biasanya kalau surah subuh itu, ya bahuyuyabyum ta'ilaha illa'atah, suruh baca 100 kali, ya bahuyuyum ahyir kulub ta'ilaha illa'atah, suruh baca 100 kali. Ya bahuyum ahyir kulub ta'fullub ta'ilaha illa'atah, suruh bunola dunia, na'amal bidhil которое, itu matruh kali sudah terlupa. Ya bahuyum ahyir kulub ta'yursya laha illa'atah, tiga kali sampai tujuh kali. Ya bahuyúvu'mahyidilana'atah, suruh baca dua kali mereka. Ya bahuy kuin contributed ada malur untuk baca 100 kali. Jadi ayah ini Menghancurkan saya untuk menggantikannya Jadi ayah waktu itu Memerintahkan saya untuk Ke masjid Bacalah wirid-wirid Saya mau baca wirid Nanti setelah itu kata ayah Lihat ada siapa yang hadir Kalau si pulang misalnya Disitu ada Muhsin Al-Haddad Ada Habib Basri Ada Habib Muhsin Al-Jufri Kata beliau Biar mereka bertiga Kalau ada Habib Muhsin Surah Habib Muhsin dulu masuk Jadi imam mengganti saya Kalau tidak ada Habib Basri Jadi imam Kalau tidak ada Habib Muhsin Al-Jufri Kalau tiga ini tidak ada Kamu masuk jadi imam Kebetulan ada Habib Muhsin Al-Haddad Setelah selesai Pulang sampai rumah itu Pertama yang ditanya bagaimana masjid Jadi bagaimana Aman, lancar Bagaimana makmulnya banyak Hanya bagaimana Suasanya bagaimana Jadi terus ke bawah Kebualan masjid Pernah waktu sakit yang sangat parah Beliau tetap ingin ke masjid Ibu saya mengatakan Wahai Abdul Gadi namanya Tidak usah berangkat ke masjid Kenapa harus ke masjid Kan kamu sakit Untuk ini Tidak harus ke masjid Kan ada orang yang bisa menggantung Apa katanya Wahai istriku Kamu adalah istriku yang kedua Istriku pertama adalah masjid Kamu jangan melalang aku Untuk ketidak ke masjidku Sampai seperti Akhirnya istri ibu saya Tidak berani bicara apa-apa Tentang masjid Keciptaan kepada masjid Yang membuat beliau meninggal Pun di dalam masjid Dan di bahagia Dalam keadaan sejujurnya Itulah proses untuk menuju ke masjid Masya Allah Tapi tentang Awal mula Ayah Anda Akhirnya Bisa menjadi imam Atau sampai begitu Itu Apa yang membuat guru Dari ayah Anda Akhirnya memilih Jadi begini Waktu itu memang Masjid itu sudah ada imam-imam Sebelumnya Tapi mungkin Mungkin pemilihatan Daripada para ulama Dari guru-guru itu tadi Dianggap bahwa Ayah saya ini Mampu Untuk menjadi imam Mungkin yang sebagian Karena mereka-mereka itu Ada pekerjaan-pekerjaan Yang keluar Yang mungkin harus keluar kota Lalu kemana Jadi sering meninggalkan masjid Tapi kalau ayah kan Kerjaannya di rumah Orang kami Dan itu pun juga Setelah sumbuhan Dan itu juga selamat Jadi habis itu Tidak ada kerjaan lagi Kecuali ke masjid Sampai itu Hal-hal yang mungkin Buat ayah Seperti Jadi masjid ini Disamping ayah Ditunjuk oleh Guru-guru beliau Untuk menjadikan itu Dan ayah ini Mempunyai keluarga Dan keluarga ayah ini Semua dikatakan Al-Qibla Jadi datuknya Jadi ayahnya ayah Al-Habib Abdul Rahman Imam masjid juga Al-Habib Abdul Rahman Itu juga Saudaranya daripada Ayahnya ayah Itu orang masjid Jadi masing-masing ini Kelihatannya Orang-orang yang dipegangi Imam Jadi imam masjid Al-Habib Abdul Rahman Ayahnya ayah itu Itu memegang masjid Said di selada Terus sekarang Sampai sekarang pun Terus saudara-saudara Ayah itu Ada habib Segar Juga megang masjid Muhammad Abdul Rahman Dan sampai sekarang Itu juga di masjid Tasegar Karena saat ini Doakan aja kakak saya Kebetulan Lagi sakit kakinya Tapi sebelumnya Dia yang menjadi imam Di beberapa tahun Yang lalu Meneruskan ayah Di masjid itu tadi Jadi memang ada Spesialis keluarga Iman Allah Mungkin satu pertanyaan terakhir Yang tentang terpilihnya ayah menjadi imam ini Boleh tahu Waktu saat Ayah Anda Terpilih Wah ini yang akan jadi Bagaimana waktu itu Saat beliau kembali ke keluarga Beliau tidak pernah menceritakan Tapi beliau selalu membawakan Bahwa Wahai anak-anakku Sebetulnya Imam ini tidak mudah Sulit Cuma Karena ini memang Perintah dari guru-guru ayahku Karena perintah dari Datuk-datukmu Dan ini tidak mungkin Istilahnya saya sendiri Yang bisa diangkatkan Untuk menjadi itu Doakan ayah-ayah Ayahmu ini bisa mampu Untuk menerima Apa-apa anak seperti ini Dan jadikan Apa yang kamu lakukan ini Sesuai Dengan masjid Dan imam Jadi kamu Mempunyai tanggung jawab Yang besar Kalau kamu berbuat Satu perbuatan yang salah Atau jelas Yang rusak nanti Masjid Dan ayahmu Jagalah namamu Dan jagalah nama masjid Jadi kita ini Dia Hati-hati Kalau tidak berani Berbuat begini Tidak berani Karena ada Embel-embel nama masjid Baik-baik Terima kasih Habib Untuk cerita Yang seputar Tadi Betap Bahwa Kelak kita akan Dikumpulkan Apa yang paling kita cintai Semoga Kecintaan kita Kepada Rasulullah Akan membuat Kita berkumpul Bersamanya Baiklah teman-teman Sekalian Kita akan Lanjut lagi Di episode-episode Yang akan datang Terima kasih Atas Partisipasi Dan Terlibatannya Di episode kali ini Sampai jumpa di Sapa Habib Seh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di